Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Kali ini akan membahas tentang Karma, komen, netizen Jadi kita tahu ya sekarang ini jamannya sosial media era digital Apapun yang di-upload atau di-update di akun sosial media Seperti Facebook, TikTok, Youtube, IG, dan lain-lain Akan menemukan namanya netizen Nah netizen ini sebenarnya ada dua netizen yang berupa Lovers and haters Jadi ya di sini Sirtiman mau menjelaskan suatu kejadian Ditambah tujuannya atau bagaimana caranya agar solusi Seperti kita tahu ya kalau jadi netizen ini Kita harus pertama komen ya Yang jelas komen Di sini diambilnya dari komen Mereka kan muncul di komen gitu Biasanya komennya tau sendiri ya Seperti video-video sebelumnya Sirtiman bahas Tulisannya tuh apa sih Ngebully Grupnya besar Terus ada kata-kata Yang tidak layak di Ya pokoknya tidak layak diucapkan lah Bahasa-bahasa binatang Atau ya pokoknya Orang yang Istilahnya pendidikan buruk Atau intelijensi rendah gitu Nah di sini Orang-orang yang seperti itu ya Semakin banyak ya Mereka akan kepancing berita-berita viral Semakin banyak Nah jadi Ya nggak tahu mereka mengambil keuntungan Dengan komen negatif Akan Istilahnya profilnya dia dikepoin atau gimana Yang jelas Hal Seperti itu Cuma Buang-buang waktu Nggak ada benefit buat Ya buat yang Ngunjungin profilnya sekalipun ya Ya mereka ngapain juga Tuka profilnya cuma kipo-o dia orangnya itu Kan nggak ada gunanya Lebih baik gimana caranya Ya agar Ya apalagi ya Dalam ya Apalagi kita punya etika gitu Etika dalam berhubungan Sosial Istilahnya Kalau Ya kita melakukan sesuatu yang baik Akan Mendapatkan Istilahnya Umpan balik Atau hasil yang baik Kalau kita melakukan sesuatu yang kurang baik Kita akan mendapatkan Kurang baik Seperti karma Atau kutukan gitu Ya jelas aja ya Kalau komen di channel orang gitu Komen negatif Yang pertama Yang punya channel Pasti akan ngutuk Yang kedua Ya orang-orang yang komen juga pasti akan Nggak setuju ngutuk Mengumpat Pokoknya karena Ya karma lah Suatu saat tindakan mereka ini Yang akan mendapatkan balasan Yang setimpal Berbuat baik Dapat baik Berbuat buruk Dapat buruk Itu udah hukum alam Jadi Ini yang harus Di Diperjelas Diluruskan Gimana caranya Agar netizen yang Istilahnya udah brutal Seperti itu Yang bisa tobat Disini Konten ini berusaha Agar mereka itu tobat Mereka itu Kembali Ke jalan yang benar Ya meskipun ke jalan yang benar Ini kayak gimana nih Disini Setelah timan Mencoba ya Melakukan hal yang Yang positif lah ya Yang positif Positif dan Berguna Bermanfaat Untuk Istilahnya Personal brandingnya dia Jadi jangan hancurkan ya Ya meskipun dia bikin Akun klonengan Apa itu Mendingan nggak usah Bikin akun klonengan Mendingan nggak usah Kalau cuma untuk Komen jelek Di channel orang Jadi Ya tunjukkan aja Tunjukkan aja Profilnya Jangan menghabiskan Waktu bikin Apa akun Akun kolonengan Akun-akun ya Pokoknya hode Segala macem Gaje Mendingan Fokus Bikin akun Personal branding Yang Untuk kepentingan Ininya ya Bisnis usaha Atau Istilahnya Cari makannya Nah disini Setelah timan Mengajak Untuk para netizen Yang udah Kebiasaan Negatif thinking Kembali ingat karma Tadi Kedua Lakukan hal Yang baik Lakuinnya Kayak gimana Kalau misalnya Kita nonton Nonton Suatu Video Atau pokoknya VT tiktok Atau pokoknya Gambar Di ig Disini yang jelas Yang jelas yang pertama Jangan pakai akun Kelonengan Yang itu Apus-apusin aja Jual aja Menjadiin duit Yang jelas Pakai personal akun Personal branding Akun yang benar-benar Dipakai buat bisnis Dan berusaha Untuk kasih komen Yang Disini Disini ada opsi Jangan ambil opsi Yang jelek Biasanya orang Akan pertama Ngejek Tanpa sebab Ngebully Tanpa sebab Kedua Mengajak debat Itulah yang Yang ketiga ini Yang disarankan Yang ketiga ini adalah Istilahnya Sebagai Bait Pancingan Bait Bait ini Kayak B-A-I-T Kayak pancingan Pancingan agar orang ini Berkunjung ke Profil kita Dengan cara yang baik Pancingannya kayak Yang pertama Kita tonton Kalau videonya Bagus Orang udah banyak Kasih Apresiasi Kita tonton Kita ambil Poin-poin pentingnya Kita boleh dibilang Tulis ulang di komen Artinya Orang akan baca Kalau kita itu Udah nonton Kalau gak nonton Ibarat Kosong nyaring bunyinya Mendingan gak usah Komen Dan Berusaha untuk Memuji Terima kasih sama Yang uploadnya Apresiasi Udah bikin Udah produktif Rajin bikin konten Lanjut Pancingannya adalah Menggiring Menggiring Untuk Ya semacam Kayak Oh Gue Apa Gue juga pernah bikin Konten seperti ini Di Jadi Channel gue Atau akun gue Silahkan Kalau Yang butuh Poin tambahan Bisa Seperti itulah Mengarahkan mereka Agar Ke akun personal brandingnya Jadi mulai Jangan cuma jadi netizen Cuma disini jadi Jadi orang yang berguna Jadi pebisnis Jadi cari cuan Jadi ya pokoknya Melakukan hal yang baik Yang positif Menggiring para netizen-netizen tadi Agar gimana caranya Membaca komen Tau kalau komen itu Istilahnya berkualitas Beranfaat Dan Digiring Diarahkan mereka untuk Ya ngeliat Sesuatu yang lebih Sesuatu yang lebih Ya lebih lengkap Dari apa yang Dijabarkan sama Ya itu upload Mungkin Mungkin Nggak Nggak lengkap Tapi untuk Pelengkap aja Nggak lebih lengkap Tapi untuk Pelengkap aja Soalnya kalau lebih lengkap Ya pasti akan Ya kalau misalnya Komennya di podcast Akan banyak Hal yang bicarakan Disini Satu poin Untuk Pelengkap aja Ini jadi kayak Ada semacam Kayak Satu puzzle lagi nih Ada satu puzzlenya Di channel gue Seperti itu Jadi kan mereka akan Berkunjung Yang dikunjungin Dapat Trafik Dapat view Dapat mata memandang Dan Tinggal dimonetasi Menuju Cuan Menuju duit Nah itulah Yang seharusnya Dilakukan Netizen Daripada cuma Memaki-maki Ngebully Ngajak debat Itu ujung-ujungnya Cuma Buang-buang Waktu Gak dapet Apa-apa Dapetnya cuma Apalah Dongkol doang Kalau kayak gitu ya Kalau Nidebat Kayak gitu kan Yang ada Darting doang Dapetnya Lebih baik Melakukan yang tadi ya Gue risau Untuk nonton video Pertama Kedua Ambil poin Yang satu poin Juga gak apa-apa Ambil poin Yang dibahas Dan ketiga Istilahnya Kalau ada yang mau Istilahnya Poin Lebih lengkap Bait Atau bait Pancingan Kunjungin ke channel Saya Seperti itu Jadi sebelumnya Buat channelnya dulu Istilahnya Mau balik lagi komen Nanti juga gak apa-apa Itu yang jelas Nonton Nah bikin satu poin Yang Yang dikira Pelengkap Seperti itu Baru komen Baru balik Arain orang Agar berkunjung Biar jadi View Biar jadi view Atau memata Memandang Jadi itu aja guys Daripada Buang-buang waktu Udahlah Mulai Melakukan hal Yang Baik Dan berguna Jangan daripada Komen-komen Jadi netizen Barbar Lebih baik Mulai personal branding Aja di sosmed Jangan buang-buang Waktu Yang ngapain juga Jadi netizen Gak dapat apa-apa Lebih baik Personal branding Usaha Bisnis Jadi Followernya nambah Cuannya nambah Oke guys Kalau ada yang mau tanya Silahkan di kolom komentar Juga Jempolnya Sampai jumpa Video berikutnya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa